Halo Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan sosok bintang baru The Blues, Timo Werner. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari tonton sampai selesai ya Blues. Timo Werner lahir di Stuttgart, 6 Maret 1996. Ia lahir dari pasangan Hunta Shuh dan Sabina Werner. Melihat ada yang aneh? Benar, sah pemain ternyata tidak memakai nama keluarga ayahnya, sebagaimana lazimnya anak laki-laki di Eropa, yaitu Shuh. Ia justru terdaftar dengan nama family sang ibu Werner. Kendati demikian, kecintaan Timo Werner terhadap sepak bola menurun dari ayahnya. Ayahnya merupakan pesepak bola profesional yang berprofesi sebagai penyerang. Oleh karena itu, tekadnya menjadi pemain sepak bola semakin kuat. Terlebih lagi ketika dia mulai memiliki idola baru di sepak bola, yaitu Mario Gomez. Hanya saja, sang ibu Sabina Werner menginginkan putranya untuk lulus dulu di pendidikan dasar, baru kemudian boleh masuk ke Akademi Sepak Bola. Beruntung, Timo Werner mampu membagi waktu antara sekolah dan sepak bola dengan baik. Ia lulus dari sekolah mendengah pada 2014 di usia 17 tahun. Sembari menuntut ilmu di bangku sekolah, Timo Werner juga mengasah kemampuan sepak bolanya di klub lokal TSV, Steinhard Denfeld. Kebetulan, TSV Steinhard Denfeld memiliki koneksi bagus dengan VFB, Sehingga Timo Werner lantas terdaftar sebagai bocah akademi klub itu sejak 2002, atau ketika berusia 6 tahun. Kejeniusan Timo Werner semakin terlihat di lapangan ketika dirinya dipromosikan ke tim U19 VFB Sudkort, meski baru berusia 16 tahun. Walaupun usianya lebih muda di antara rekan-rekan setimnya, ia tidak pernah merasa minder. Timo Werner justru mengukir 24 gol untuk tim U19. Setelah melihat bakat hebat di akademi tersebut, pelatih Bruno Labadia. Tak ragu untuk memberinya kesempatan debut bersama tim senior pada laga fase kualifikasi Liga Eropa 2013-2014, kontra PFC Boltev-Polvdev. Timo Werner lantas menyandang gelar sebagai pemain termuda yang pernah membela Sudkart di usia 17 tahun, 4 bulan, dan 25 hari. Sepekan kemudian, ia menjadi pemain termuda yang pernah merumput untuk VFB Sudkart di Liga Jerman dan juga di FB Pokal. Timo Werner juga tercatat sebagai pencetak gol termuda di DFB Pokal, serta pemain paling muda yang mencetak 2 gol dalam satu pertandingan di Liga Jerman. Tak sampai di situ, lagi-lagi, Werner langsung memecahkan rekor baru lagi. Ketika itu, ia berhasil mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-1 atas ST Vyborg. Dengan demikian, Werner menjadi pemain termuda dalam sejarah Bunda Seliga yang mencetak 2 gol dalam sebuah pertandingan. Walaupun pada musim pertamanya hanya berhasil menerahkan 4 gol saja dari 34 laga, kemampuan Werner membobol gawang lawan semakin tinggi pada musim-musim selanjutnya. Pada musim 2014-2015 dan 2015-2016, ia berhasil membukakan 10 gol dari 69 penampilan untuk Sudkart. Ketika berulang tahun ke-18, VFB Stuttgart pun mulai memberinya hadiah berupa kontrak profesional. Ia terus bersama kesebelasan yang bermarkas di Mercedes-Benz Arena hingga pertengahan 2016 sebelum akhirnya hijrah ke RB Leipzig. Juni 2016, Werner akhirnya dipinang oleh klub baru di Mercedes-Benz Liga, RB Leipzig. Ia dikontrak selama 4 tahun dengan bayaran transfer 10 juta euro. Bersama RB Leipzig lah, nama Werner semakin dikenal. Musim 2016-2017, bisa dikatakan sebagai awal Werner memperkenalkan dirinya kepada dunia. Pada 26 September 2016, ia menjadi pemain termuda yang bermain di 100 pertandingan Bundesliga ketika tampil dalam pertandingan melawan FC Köln pada usia 20 tahun dan 203 hari. Werner mengakhiri musim Bundesliga 2016-2017 dengan 21 gol. menjadikannya pencetak gol terbanyak dan membantu RB Leipzig lolos ke Liga Champions Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Pada tahun 2018, dalam pertandingan melawan mantan klubnya Stuttgart, Werner menjadi pemain termuda yang mencapai tonggak 150 penampilan Bundesliga, melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh Karl-Heinz Korbel. Kemudian pada bulan yang sama, ia membantu Leipzig mengalahkan Bayern München untuk pertama kalinya ketika ia mencetak gol kemenangan dalam kemenangan 2-1. Werner akhirnya mencetak 13 gol dan mencetak 7 asis untuk musim 2017-2018. Di musim selanjutnya, ketajamannya sebagai penyerang masih tinggi. Pemain yang dijuluki Turbo Timur, karena kecepatannya ini berhasil membuat penampilan ke-100-nya untuk RB Leipzig ketika melawan Fortuna Dusseldorf pada 27 Januari 2019. Rekor demi rekor terus Werner pecahkan. Ia lalu menjadi pemain pertama yang mencetak 50 gol Bundesliga untuk Leipzig. Rekor itu terjadi pada 4 Mei ketika ia mencetak sebuah gol penyeimbang 3-3 ketika melawan Mainz. Secara keseluruhan, Werner berhasil melesakkan 19 gol dari 37 penampilan di semua kompetisi pada musim ketiganya bersama Leipzig. Sementara dalam prestasi internasional, Werner juga selalu menjadi pemain andalan Jerman di segala kelompok, mulai dari tim U15 hingga tim U21. Bahkan di tim Nas U17, ia berhasil mencetak 16 gol hanya dalam 18 laga. Sedangkan di tim Nas U19, ia bisa menorehkan 10 gol dari 14 penampilan yang dicalaninya. Kontribusinya yang mampu mengangkat klub yang baru berusia seumur jagung itu membuktikan dirinya memang bintang masa depan Jerman. Pada Maret 2017, pelatih tim senior Joachim Low lantas tertarik memboyong Werner untuk laga persahabatan melawan Inggris. Ia tampil selama 77 menit pada laga itu. Di tahun yang sama, Werner juga bermain di piala Konfederasi, yang mana Jerman keluar sebagai juara dan dirinya menjadi top score dengan 3 gol dan 2 asis. Setahun kemudian, ia langsung jadi pilihan utama di piala dunia 2018. Hanya saja tim Panzer gagal lolos dari fase grup. Menjadi bintang lapangan plus memiliki wajah tampan membuat Werner dikagumi kaum hawa. Salah satunya wanita yang beruntung yakni model kebukaran asal Jerman, Julia Niklar. Keduanya telah menjalin asmara sejak Werner mulai menapaki sebagai pemain profesional. Hubungan mereka awalnya hanya sebatas sahabat, namun berlanjut ke cinta sejati. Fakta lain dari seorang Werner adalah, ia pernah mencatat waktu 11,11 detik ketika lari 100 meter saat berada di bangku kelas 3 SMA. Hal itulah yang membuatnya dijeluki turbo timur. Perlu diketahui pula bahwa Werner merupakan fans Manchester United. Pada suatu waktu, ia pernah mengungkapkan keinginannya untuk bermain di squad Setan Merah. Kini, di usianya yang masih 24 tahun, Werner sedang bersiap lagi untuk memulai cerita barunya. Tentu, ia ingin mengukir sebuah rekor baru lagi di sini, di Stomper Bridge. Seperti apakah aksi Werner berikutnya di London Barat? Kami semua fans sudah menunggu. Selamat datang, Timo Werner! Itulah tadi sepenggal kisah perjalanan Timo Werner, si ahli pemecah rekor di tim muda. Bagaimana menurut kalian, Blues? Sampaikan harapanmu untuk Chelsea di kolom komentar di bawah ya! Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I'll see you in the next video! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.